Bang rekomendasin dong HP murah 1-2 jutaan yang mempunyai baterai jumbo yang kuat untuk penggunaan seharian full tanpa ngecas untuk menjawab request kalian, gue bakal kasih list setidaknya ada 4 HP yang paling gue rekomendasin di tahun 2024 ini yang memiliki baterai besar serta fitur-fitur lain yang mendukung dan memiliki harga 1-2 jutaan rupiah jadi cocok dibeli buat kalian yang punya budget terbatas dan pengen ngerasin HP yang awet dari segi daya tahan baterainya jadi jika kalian tertarik, silahkan langsung cek aja linknya di kolom deskripsi disitu gue udah taruh list produknya yang bisa kalian beli di marketplace oke kita masuk ke dalam rekomendasi yang pertama yang pertama ada Technopova 3 HP pertama yang gue rekomendasin adalah Technopova 3, HP ini memiliki baterai super jumbo, 7000mAh dengan 18W fast charging dengan spesifikasi baterai sebesar ini, Technopova 3 memiliki harga yang sangat murah, 1,6 juta rupiah kalian dapetin HP yang gak cuma baterainya yang besar, tapi dari segi spek jeroannya pun sebenernya gak wajar di harga segini memiliki kombinasi memori yang cukup luas, yakni RAM 8GB dengan storage 128GB chipset yang digunakan udah terbukti handal di kelasnya, yaitu Mediatek Helio G85 buat main in game kekinian udah terbang cukup lancar, apalagi kalau sekedar main in Mobile Legends layarnya pun memiliki kualitas yang cukup baik untuk harganya, yaitu 6,82 inch terpanel IPS LCD, resolusinya HD+, dengan refresh rate 90Hz fitur lain yang ditawarkan ada sensor sidik jari di samping, dan ada NFC sebagai pelengkap konektivitasnya untuk kameranya memiliki kamera utama 16MP, serta kamera depan 8MP kamera di HP ini memang bukan jualan utama, jadi dari segi kualitas kameranya memang sangat biasa aja lalu fitur pendukungnya juga kurang lengkap, seperti tidak adanya gyroscope dan speaker yang masih mono tapi untuk urusan desain dan build, untuk harga 1,6 jutaan, HP ini memiliki desain, look, dan feel mirip HP 3 jutaan apalagi dengan desain yang ala gaming, membuat HP ini sangat underrated untuk sebuah HP gaming kelas budget yang kedua adalah Technopova 5 jika kalian belum puas dengan HP di atas, di rekomendasi kedua ini ada saudara kandung yang memiliki spek yang lebih gahar dan desain yang lebih keren, yang mungkin bisa kalian jadiin pilihan harganya sekarang udah turun di 1,9 juta, dan kalian dapetin semua spek yang ada di sebuah HP midrange HP ini dibekali oleh baterai yang super besar, 6000 mAh dengan pengecasan 45W dengan SOT yang sangat mudah di atas 9 jam Technopova 5 ini memiliki desain gaming look banget, mempunyai karakter yang sangat kuat bahkan jika gue gak tau merknya, gue bakal ngira harga HP ini 5 jutaan karena saking bagusnya desain HP ini di harga 1,9 jutaan seluruh bodinya memang terbuat dari polycarbonate, tapi attention to detailnya luar biasa epic cocok buat kalian yang suka desain ala gaming seperti di HP ini layarnya juga bukan kaleng-kaleng, mempunyai model punch hole serta memiliki panel dengan tingkat refresh rate 120Hz di harga segini, so far belum ada yang nandingin, bentang layarnya juga gede 6,7 inch dengan IPS Full HD display dari segi speknya juga gak wajar untuk harganya, memiliki Helio G199 dan grafik Mali G57 serta dibekali dengan kapasitas RAM sebesar 8GB dan internal jumbo sebesar 256GB bagian kameranya memiliki resolusi 50MP dengan auxiliary lens, serta kamera depan sebesar 8MP lanjut ketiga ada Samsung M14 5G jika kalian mencari HP dengan baterai jumbo, tapi dari brand yang udah terkenal Samsung M14 5G ini bisa menjadi opsi untuk kalian beli harganya cuma 2,2 juta, kalian dapetin baterai 6000mAh didukung pengisian daya 25W fast charging dimana pengisian 30 menit aja udah dapet 50% pengisian Samsung M14 ini memiliki lukah Samsung yang elegan HP ini juga merupakan HP 5G termurahnya Samsung yang ada di pasaran Indonesia saat ini untuk depur pacunya memiliki prosesor Exynos 1330 yang diproses dengan fabrikasi 5nm chipset ini disokong RAM hingga 6GB yang dapat diekspansi melalui RAM plus hingga 6GB juga untuk memori internalnya memiliki kapasitas 128GB yang juga bisa diperluas sampai 1TB lewat slot microSD untuk kamera utamanya memiliki resolusi 50MP, kamera depth sensing 2MP, serta kamera makro 2MP kamera depannya memiliki resolusi 13MP layarnya berukuran 6,6 inch PLS LCD dengan resolusi Full HD plus dan refresh rate 90Hz PLS LCD memiliki karakter yang lebih vibrant dan akurasi warna yang lebih baik dari layar IPS walaupun masih di bawah kualitasnya jika dibandingkan dengan layar Super AMOLED nya Samsung jadi untuk kegiatan nonton film atau sekedar bermain sosmed bakal ngasih pengalaman yang memuaskan main game pun juga akan terasa lebih puas yang terakhir ada IQ Z7X jika kalian kurang puas dengan ketiga HP diatas disini gue bakal rekomendasiin HP dengan baterai besar dan memiliki spek yang bagus di semua sisinya yaitu IQ Z7X 5G HP ini hadir dengan kapasitas baterai sebesar 6000mAh dan didukung teknologi 80W Flash Charging pada dapur pacunya IQ Z7 ini disokong oleh chipset dari Snapdragon 695 dengan RAM 8GB yang dapat ditambah 8GB extended RAM untuk mendukung aktivitas seharian dengan mulus dan lancar lalu HP ini juga dibekali dengan ruang pendingin 5 layer liquid cooling sehingga mampu menurunkan panas inti CPU hingga 10 derajat celcius sebuah perpaduan yang epic antara performa mumpuni yang akan dibantu dengan daya tahan baterai yang bagus untuk membuat penggunaannya semakin betah main game IQ Z7X ini memiliki layar IPS memiliki luas 6,6 inch dengan resolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan ada teknologi eye protectionnya namun yang kurang dari HP ini adalah tidak adanya lensa ultrawide dan layarnya yang belum AMOLED serta speakernya yang masih mono untuk urusan kameranya memiliki 50MP dengan tambahan 2MP serta kamera depannya sebesar 8MP untuk harganya IQ Z7X ini berkisar 2,6 jutaan dan kalian hampir dapetin semua dari prosesor kelas menengah Snapdragon dengan liquid cooling serta baterai besar dan pengecasan yang luar biasa cepat lalu bagaimana menurut kalian? manakah yang terbaik di antara 4 pilihan di atas? silahkan komen di bawah